Kalau ini namanya apa? Kalau ini, kalian harus coba dong Oh coba dulu ya, coba dulu ya? Kalau yang dipegang sama Celine, ini adalah menu kita Avocado Cream Pure Jadi dia ada rasa apukat yang kita bisa gabung Yang suka kopi bisa campur sama kopi Kalau misalnya ada kan yang gak suka kopi Dia cuma pure avocado aja Ini pure atau ada? Yang ini yang pure Karena kalau aku ngeliat kayaknya Celine gak minum Iya, tau banget sih Mengerti wanita banget Bisa mengerti Ini pengertian banget ya Kalau kedai kopi tapi ada jual yang gak kopi juga kan Caudah, langsung cobain deh Kalau yang diminum sama Clarissa ini Yang kita kasih ini adalah Black Tea Latte Jadi kita memang kalau misalnya kita kopi-kopi Jadi selain menu kopinya, kita juga menyediakan non-kopi Antara lain adalah Avocado ini juga Kita juga ada menu teh Kayak gitu-gitu Kalau yang ini baru kita bikin menu kopi Kopi asli, keliatan sih warnanya Kopi asli Cantik banget nih Iya, jadi kalau misalnya di kopi ini kan kita ada beberapa pilihan Jadi kalau misalnya teman-teman mau minum kopi yang Black, Black Coffee Itu bisa langsung pesen yang Black Coffee Itu strong coffee gitu Tapi kalau misalnya kayaknya minum kopi tapi gak terlalu strong Itu coba yang kayak gini Karena ini Cappuccino Jadi di Cappuccino ini kan ada campuran kopi sama susunya Jadi mungkin teman-teman gak terlalu suka kopi yang strong Yang medium-medium aja, cobanya Cappuccino Mau coba tapi kayak gak Gimana hatinya itu gak Itu kayak mau pecahin gambar ya? Sayang ya? Aku mau kasih tau caranya Jadi ke caranya Kalau misalnya kalian mau minum Cappuccino Yes Tanpa merusaknya Itu biasanya kita ngelakuin kayak gini Jadi sendok ini gunanya adalah kita pinggirin dulu sini Yes Jadi foamnya itu kita pinggirin Nah, setelah itu coba Baru di serumpul Nah, setelah itu nanti ada bagian yang bisa kalian minum Tanpa merusak gambar keseluruhan Oke Jadi nanti setelah habis, itu gambarnya masih ada di dasar gelas Jadi gak pecah sama sekali Tapi sebelum nyobain, gue harus kasih berita dulu ya Dari Kai Itu salah satu anggota boy band EXO dari Korea Jadi dia gak sekedar Dia gak sekedar nyanyi atau jadi boy band gitu Tapi dia sekarang main film Filmnya bukan film Korea, tapi film Jepang Yang judulnya Spring Has Come Penasaran kan kayak gimana? Yes Check this out Tawaran untuk bergabung dalam proyek acting sepertinya banyak menghampiri Kai Tak hanya di Korea, main dancer boy group EXO ini juga dikabarkan akan segera membintangi drama Jepang berjudul Spring Has Come Dilansir dari agensi yang menaungi Kai, SF Entertainment mengungkapkan jika pemuda 23 tahun ini benar-benar bermain dalam drama tersebut Beberapa media Jepang juga kabarnya telah mendengar hal tersebut dan tertarik dengan peran yang akan diperankan oleh Kai Spring Has Come merupakan drama adaptasi dari sebuah novel Jepang dengan judul yang sama Novel tersebut ditulis oleh Kuniko Mokuda Latarnya akan berfokus pada kehidupan masyarakat yang modern Dan Kai telah dikonfirmasi sebagai pemeran utamanya yang akan memerankan karakter sebagai seorang kameramen asal Korea Rencananya drama ini akan disiarkan melalui channel Wow Wow Hal ini cukup mengejutkan mengingat ini adalah pertama kalinya stasiun penyiar tersebut memproduksi sebuah drama dengan mengkait aktor non Jepang sebagai pemeran utamanya Sementara itu Kai sendiri memang sudah menunjukkan kemampuan lewat beberapa proyek web drama Saat ini dirinya juga tengah disibukan dengan syuting drama praproduksi KBS dengan judul Andente yang dijatuhkan akan tayang tahun ini